Biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana kisah kehidupan Presiden pertama Indonesia ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodi Harjo dan ibunya bernama Ide Ayu Nyoman Rai. Oh iya, saat lahir, nama yang diberikan kepada Soekarno adalah Kusno. Baru pada usia 11 tahun, nama beliau diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulung Agung dan Mojokerto. Namun, pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hojere Borger School. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Nah, di masa inilah jiwa kepemimpinan, wawasan serta nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke Technische Hocheskolle de Bandung, atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di masa inilah jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertumbuh. Bahkan, bersama para anak muda nasionalis lainnya, Soekarno mendirikan klub kuliah umum bernama Alchemene Studi Club. Klub inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Melihat Soekarno begitu aktif mengajarkan nasionalisme, pemerintah Belanda pun khawatir. Akibatnya, Soekarno berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Meski begitu, semangat Soekarno sama sekali tidak padang. Selama di penjara, Soekarno justru memikirkan nasib rakyat Indonesia. Ketika Belanda menyerah dan Jepang mulai menjajah Indonesia, Soekarno pun dibebaskan. Soekarno mulai aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau merumuskan Pancasila ikut andil dalam merumuskan undang-undang dasar hingga mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kemerdekaan Indonesia sedang disiapkan, tiba-tiba Soekarno dan Hatta diasingkan oleh golongan muda ke Rengas dan Klok. Seperti apa ya kisahnya? Teman-teman bisa baca di Bobo nomor 19 terbit 15 Agustus 2019. Terima kasih telah menonton!